Maka yang berikutnya, akun Google kita sudah dilindungi oleh verifikasi dua langkah menggunakan nomor telepon kita. Selanjutnya, di sini kita tinggal melakukan reset atau melakukan setting bagian kode cadangan. Namun jika ternyata pada akun kita, untuk kodenya sudah tersedia, bukan kita yang membuat, maka sudah dipastikan kode tersebut dibuat oleh orang lain dan tentunya orang lain pun akan menyimpan kode tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini tentunya kita harus merubah kodenya. Di sini kita harus mereset kodenya agar kodenya menjadi kode baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengamankan akun Google atau mengamankan akun channel YouTube kita. Sebenarnya untuk sistem keamanan dari akun Google sudah sangat kuat dan tidak mungkin lagi bisa dibobol. Namun demikian, jika kita melakukan kelalaian atau keteledoran, tidak menutup kemungkinan untuk akun Google kita bisa kecolongan atau kebobolan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorialnya cara mengamankan akun Google atau mengamankan akun channel YouTube kita agar tidak bisa disusupi oleh orang lain. Namun sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian akan menerima notifikasi ketika saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk mengamankan akun Google kita atau mengamankan akun channel YouTube kita pertama-tama, kita tentunya harus masuk terlebih dahulu ke akun Google kita. Untuk masuk ke akun Google kita, di sini kita bisa gunakan aplikasi Google. Di sini tentunya setiap HP Android sudah memiliki aplikasi Google bawaan. Di sini kita buka saja aplikasi Google. Kemudian setelah kita membuka aplikasi Google, kita perhatikan di sebelah pocok kanan atas ada icon profil kita. Di situ kita langsung klik saja icon profil tersebut. Maka pada halaman berikutnya, di sini akan menampilkan akun-akun Google yang terdapat pada perangkat Android kita. Pada halaman ini, di sini kita tentukan akun mana yang akan kita amankan. Setelah kita menentukan akun yang akan diamankan, di sini ada kelola akun Google Anda. Di sini kita pilih kelola akun Google Anda. Maka yang berikutnya, di sini kita akan diarahkan ke akun Google kita. Ini adalah akun Google yang saya akan amankan. Untuk langkah pertama untuk mengamankan akun, di sini kita pilih tab bagian info pribadi. Di sini pertama kita tab saja bagian info pribadi. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita scroll ke bawah dan kita cari bagian info kontak. Pada bagian info kontak, di sini jika belum ada email pemulihan atau nomor telepon pemulihan, di sini kita tambahkan saja email atau nomor telepon pemulihan. Namun jika ternyata di situ sudah ada email pemulihan namun tidak kita kenal, atau email tersebut kita tidak memiliki akses, kita bisa menggantinya menjadi email yang baru. Jadi kita bisa menambahkan atau mengganti email pemulihan. Begitu juga dengan bagian nomor telepon pemulihan. Di situ kita bisa menambahkan atau mengganti nomor telepon pemulihan. Untuk mengganti atau menambah email pemulihan, di sini kita pilih saja bagian email. Di sini kita tab atau kita klik bagian email pemulihan. Maka yang berikutnya akan menampilkan email-email pemulihan yang sudah ditambahkan ke akun kita. Di sini kita bisa menambahkan atau menghapus email pemulihan atau mengganti email pemulihan dengan email yang baru. Jika kita ingin mengganti email pemulihan dengan email yang baru, di sini kita pilih saja email yang akan kita ganti. Di sini saya contohkan saya akan mengganti email ini. Di sini saya klik. Kemudian pada halaman berikutnya, di sini kita harus memasukkan Santi akun Google kita. Di sini kita harus memasukkan Santi yang benar. Namun jika ternyata kalian lupa Santi, kalian bisa melakukan riset atau melakukan perubahan Santi baru. Untuk melakukan perubahan Santi baru, untuk tutorialnya saya sudah bagikan pada video-video yang sebelumnya. Kalian bisa simak video tersebut jika kalian melupakan Santi akun Google kalian. Oke, di sini kita masukkan saja Santi akun Google kita. Kemudian setelah kita memasukkan Santi, kita klik berikutnya. Kemudian pada langkah ini, di sini kita sudah bisa mengedit email pemulihan. Di sini kita bisa mengganti email pemulihan lama ke email pemulihan yang baru. Oke, di sini saya akan masukkan saja email pemulihan yang baru. Setelah kita memasukkan email pemulihan yang baru, di sini kita klik selanjutnya. Kemudian pada langkah ini, di sini kita tinggal memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email tersebut. Di sini ketika kita menambahkan email pemulihan, maka email tersebut akan dikirimi kode oleh Google. Di situ kita tinggal ambil kodenya dan kita masukkan kodenya di kotak ini. Setelah kita memasukkan kodenya, di sini kita langsung saja klik verifikasi. Maka yang selanjutnya di sini kita sudah berhasil menambahkan email pemulihan baru. Di sini kita bisa refresh dan kita kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita masih di bagian info kontak. Untuk langkah berikutnya, kita mengganti atau menambahkan nomor telepon pemulihan. Di sini kita bisa menambahkan nomor telepon pemulihan atau mengganti nomor telepon pemulihan. Untuk mengganti nomor telepon pemulihan, di sini kita pilih saja bagian nomor telepon. Maka pada halaman berikutnya akan menampilkan nomor telepon-nomor telepon yang sudah terdaftar sebagai nomor pemulihan. Untuk mengganti nomor telepon pemulihan, di sini kita pilih saja nomor yang akan kita ganti. Maka pada halaman berikutnya akan menampilkan lagi nomor tersebut dan sudah ada icon pensil dan icon tong sampah. Untuk menghapus nomor, di sini kita klik icon tong sampah. Kemudian untuk mengganti atau mengedit nomor, kita klik saja icon pensil. Seperti biasa, di sini kita masukkan shanti akun Google kita jika kita masih mengingat shantinya. Namun jika kalian lupa shantinya, kalian opsikan atau kalian pilih saja lupa shanti. Untuk tutorialnya sudah saya share pada tutorial atau pada video-video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita masukkan saja shantinya. Kemudian setelah kita memasukkan shanti, kita klik saja berikutnya. Kemudian di sini akan menampilkan lagi seperti halaman sebelumnya. Di sini kita klik lagi icon pensil. Maka pada halaman berikutnya, kita sudah bisa mengedit atau mengganti nomornya. Di sini kita isikan saja nomor telepon kita yang masih aktif. Kemudian setelah kita memasukkan nomor telepon kita untuk langkah berikutnya, di sini kita klik selanjutnya. Kemudian langkah berikutnya, pada halaman ini kita tinggal memasukkan kode yang dikirim ke nomor telepon kita. Jadi ketika kita menambahkan nomor telepon ke akun Google kita, maka Google akan mengirimkan kode verifikasi. Biasanya kode tersebut akan dikirim melalui SMS. Di sini kita tinggal menyalin dan menempelkan di sini. Oke, di sini kita masukkan saja kode verifikasinya. Setelah kita memasukkan kode verifikasi untuk langkah berikutnya, di sini kita klik saja tulisan verifikasi atau klik tombol verifikasi. Maka yang berikutnya, kita sudah berhasil menambahkan atau mengubah nomor telepon pemulihan. Setelah kita berhasil menambah atau merubah email pemulihan dan nomor telepon pemulihan, Dan untuk langkah berikutnya, kita klik kembali pada perangkat Android kita hingga ke halaman awal dari akun Google kita. Kemudian setelah kita berada di halaman awal, kita tap bagian keamanan. Pada bagian keamanan, di sini kita scroll ke bawah dan kita pilih bagian verifikasi dua langkah. Pada bagian verifikasi dua langkah, di sini tentunya jika verifikasi dua langkah sudah aktif, Untuk mengubah ini, kita harus memiliki nomor yang digunakan untuk aktifasi verifikasi dua langkah. Di sini sedikit saya jelaskan, untuk nomor pemulihan dan nomor yang digunakan untuk verifikasi dua langkah itu bisa berbeda. Jadi tidak semua nomor pemulihan bisa digunakan untuk membuka kunci verifikasi dua langkah. Maka dari itu, jika akun kalian hasil dari CP, kalian pastikan bahwa untuk verifikasi dua langkahnya sudah dinonaktifkan oleh si pemilik akun. Agar di tahap ini kalian tidak mengalami kesulitan. Oke, untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah, di sini kita langsung saja pilih bagian verifikasi dua langkah. Kemudian yang berikutnya, di sini kita klik mulai. Pada halaman ini, di sini untuk melanjutkan, kita tinggal klik lanjutkan. Dan yang berikutnya, di sini kita tinggal mengisikan nomor yang akan kita gunakan sebagai verifikasi dua langkah. Di sini kita bisa menggunakan nomor pemulihan ataupun bisa menggunakan nomor yang lain. Oke, di sini karena saya tidak mau ribet, saya akan gunakan saja nomor yang sama dengan nomor pemulihan. Setelah kita memasukkan nomor tersebut, untuk langkah berikutnya, kita pilih bagian opsi pengiriman kode. Di sini ada dua opsi untuk mengirimkan kode, bisa melalui SMS ataupun bisa menggunakan panggilan telepon. Untuk lebih mudah, di sini kita bisa pilih bagian SMS, agar kode tersebut dikirim melalui SMS. Setelah kita memilih opsinya, untuk langkah berikutnya, kita tinggal klik tombol kirim. Maka pada halaman berikutnya, di sini kita tinggal memasukkan kode yang dikirim oleh Google. Biasanya kode tersebut akan langsung dikirim dengan hitungan detik. Jika kode sudah masuk, di sini kita langsung saja tempelkan kodenya di sini. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita tinggal klik tombol selanjutnya. Maka pada halaman berikutnya, di sini untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah, tinggal klik saja tombol aktifkan. Maka yang berikutnya, akun Google kita sudah dilindungi oleh verifikasi dua langkah menggunakan nomor telepon kita. Selanjutnya, di sini kita tinggal melakukan reset atau melakukan setting bagian kode cadangan. Kode cadangan di sini kita bisa gunakan ketika nomor telepon kita sudah tidak bisa aktif dan tidak bisa menerima kode verifikasi dua langkah. Untuk kode cadangan bisa kita gunakan sebagai alternatif. Untuk mengaktifkan atau mereset kode cadangan, di sini kita pilih saja bagian kode cadangan. Seperti biasa, di sini kita disuruh untuk memasukkan sandi akun Google kita. Jika pada akun ini sebelumnya belum pernah membuat kode cadangan, maka terdapat halaman seperti ini. Di sini ada tulisan dapatkan kode cadangan. Di sini kita tinggal klik saja bagian dapatkan kode cadangan. Maka pada halaman berikutnya, di sini akan menampilkan kode-kode yang bisa kita gunakan ketika kita membutuhkan waktu kita akan memulihkan akun atau terkunci oleh verifikasi dua langkah. Di sini kita bisa gunakan kode ini. Namun jika ternyata pada akun kita untuk kodenya sudah tersedia, bukan kita yang membuat, maka sudah dipastikan kode tersebut dibuat oleh orang lain dan tentunya orang lain pun akan menyimpan kode tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini tentunya kita harus merubah kodenya. Di sini kita harus mereset kodenya agar kodenya menjadi kode baru. Untuk mereset kodenya, di sini kita klik saja icon refresh. Di situ ada icon panah bengkok, di situ kita klik saja iconnya. Kemudian setelah muncul jendela baru, di sini kita klik dapatkan kode baru. Maka kode cadangan akun Google kita sudah berubah. Demikianlah tutorial cara mengamankan akun Google kita atau mengamankan akun YouTube kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.